Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berhati-hati Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar, selalu semangat Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama miskinah Teman-teman yang kemarin di rumahnya mengikuti lomba Atau di rumah lingkungan rumah sendiri mengadakan lomba Lomba dengan adiknya atau dengan kakaknya atau dengan ayah bendanya Semoga kita tetap semangat Walaupun kita belajar dari rumah, lomba dari rumah, dan upacara dari rumah Semoga kita tetap selalu semangat, semangat dan semangat Baik teman-teman, hari ini Di pendidikan agama Islam dan budi pekerti Kita akan belajar tentang Apa ya? Ada yang sudah baca belum? Ya, kita akan belajar tentang Asmol Husna Asmol Husna itu berjumlah 99 Arti dari Asmol Husna itu adalah nama baik Allah Seperti disebutkan di dalam surat Al-A'roh ayat 180 yang berbunyi Dan Allah memiliki Asmol Husna Nama-nama yang terbaik Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmol Husna itu Hari ini kita akan mempelajari 4 dari 99 Asmol Husna Sebelumnya pun teman-teman sudah mempelajari ya Di setiap PAI atau pendidikan agama Islam Sudah mempelajari tentang Al-Mu'mid Tentang Al-Rahman Dan banyak lagi yang sudah dipelajari teman-teman Jadi ini yang pertama akan kita pelajari Asmol Husna Yaitu As-Solat As-Solat artinya adalah Maha dibutuhkan atau tempat meminta Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tempat manusia bersandar Hanya kepada Allah lah manusia boleh meminta segala sesuatu Seperti disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 yang bermingi Allah Husna Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu Itu perilaku yang mencerminkan Asmol Husna Yaitu yang pertama kita berdoa dan memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai tempat meminta yang utama dan terbaik dalam semua keinginan kita Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, saudara, teman, dan orang-orang sekitar dalam kehidupan kita sehari-hari Asmol Husna berikutnya yaitu Al-Muqtadir Al-Muqtadir artinya Maha kuasa Atau maha menentukan Alam semesta berserta isinya adalah Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ada di bawah kekuasaan Allah Oleh karena itu Kita harus berpasrah diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti dijelaskan di dalam surah az-zuhruf ayat 42 Yang artinya adalah Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka Maka sungguh kami berkuasa atas mereka Perlakunya yang mencerminkan sikap Keyakinan kita bahwa Allah al-Muqtadir yaitu Selalu berusaha dan berdoa Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam meraih keinginan Lalu kita bersikap tawakal Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas keinginan kita yang belum tercapai Dengan tetap berusaha dan berdoa Karena suatu saat keinginan kita Jika kita berusaha dan berdoa Insya Allah akan tercapai Karena tidak setiap doa yang kita panjatkan itu Hari itu juga dikabulkan Itu dapat dikabulkan bisa Tahun berikutnya Atau beberapa tahun berikutnya Mestina pernah punya pengalaman Mestina selalu berdoa Ingin pergi ke suatu tempat yang Mestina inginkan Nah kita beberapa tahun kemudian Alhamdulillah tercapai Jadi ayo kita berusaha Berdoa Gantungkan cita-cita kita setinggi-tingginya Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita bersikap tawakal Yang ketiga yaitu Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai satu-satunya tempat berlindung dan bersandar Dan perilaku yang keempat yaitu Tidak menjadi orang yang sombong Dan senantiasa saling menasehati dalam kebaikan Pasmanus berikutnya Al-Muqodim Al-Muqodim adalah yang mahal mendahulukan Allah mahal mendahulukan atas apa yang diciptakannya Allah mendahulukan segala sesuatu Dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimilikinya Allah berhak mengutamakan siapa saja yang dikehendaki Maksudnya Allah selalu mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya Mendahulukan pernyataan sebelum mendatangkan azab Mendahulukan anugrah kepada orang-orang yang dikehendakinya Jika Allah menghendaki sesuatu Mendahuli yang lain tidak ada yang mampu menghalangi Karena semua terjadi atas kehendak Allah Seperti disebutkan di dalam surah sabah Ayat 30 yang artinya adalah Katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan Yaitu hari kiamat Kamu tidak dapat meminta penundaan Atau percepatannya sesaat pun Sudah dijelaskan di materi sebelumnya Bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang mahal mengetahui Kapan terjadinya Walaupun Allah memberikan tanda-tandanya Tetapi kapan waktunya itu hanya Allah yang mahal mengetahui Perilaku yang mencermingkan keyakinan bahwa Allah al-mukfadim itu yang pertama Hendaknya kita menyerahkan dalam melakukan kebaikan dan kebajikan Jangan menunda-nunda sesuatu yang baik Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri Lalu mendahulukan sesuatu yang kita butuhkan Dan yang kita inginkan Tidak menunda-nunda tugas dari sekolah Ini juga salah satu perilaku yang mencerminkan Keyakinan bahwa Allah al-mukfadim mendahulukan Dan yang terakhir Kita dapat mengatur waktu antara belajar dan bermain Mulai sekarang teman-teman Tugasnya yang belum dikirimkan Segera dikirimkan Dan waktu belajarnya kita akan belajar dahulu Jika belajar sudah Tugas-tugasnya sudah dikerjakan Sudah dikirim tunisnya Jadi teman-teman bermain Istirahat yang dapat Salah satu perilaku yang mencerminkan Keyakinan bahwa Allah al-mukfadim Semalusna berikutnya Yaitu al-baki Al-baki berasal dari bahasa Arab Yaitu bakhoryo Artinya berkesinambungan Dan tanpa akhir atau kekal Al-baki ini kekal Surah yang menjelaskan Semalusna al-baki Yaitu terdapat di dalam Ar-Rahman Ayat 26-27 Yang artinya berbunyi Semua yang ada di bumi itu Akan dinasak Tetapi wajah Tuhanmu Yang memiliki kebesaran Dan kemuliaan Tetap bekal Pun perilaku Yang mencerminkan Keyakinan bahwa Allah al-baki adalah Menyadari bahwa Kehidupan di dunia Hanya sementara Gemar bersedekah Karena harta Hanya ketipan Dan yang tiga Kita saling menolong Dan menasehati Dalam kebaikan Dan kebijakan Oke teman-teman Itu dia materi kita Hari ini Tentang Asmalusna As-Shamad Al-Muqtadir Al-Muqqodim Al-Baki Nah dari empat ini Teman-teman hafalkan Nama Asmalusnanya Dan artinya Dihafalkan Nanti Kita ketemu dengan Kalian ketemu dengan Meskina Melalui zoom Pada hari kami Juga Jam 9 Jadi teman-teman ada waktu Untuk menghapalkan Asmalusnanya Al-Muqtadir Al-Muqtadir Bukan hanya Asmalusnanya Teman-teman bisa menghias Diperindah Dipercantik Supaya Gambar kaligrafinya Menjadi Enak dilihat Dan tugas berikutnya Mengerjakan Halaman 22 Sampai 24 Nah kalau yang 22 sampai 24 Hari ini juga Dikirimkan ke Miss Link Ingat ya Dahulukan Tugas Baru Bermain Oke teman-teman Dan terima kasih Sudah menyimak Video pembelajaran Pendidikan agama Islam dan budi Keperti hari ini Jangan lupa Untuk dihafalkan Setelah itu Kita zoom Ilahistahat Tinggi Jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Semangat Terima kasih